Intro Militer Rusia memperbarui informasi operasi khusus di Ukraina selasa 17 Mei Jurubicara Militer Rusia Majan Igor Konashenkov merilis pertahanan udara Rusia Mendebak jatuh 23 kendaraan udara tak berawak Ukraina di atas Pitomnik Izium Hingga Zesnovka 8 roket smirch dicegat di dekat Sernobayevka, wilayah Kerson Kemarin antara pukul 10 dan 11 pagi, tentara Ukraina menggunakan peluncur roket ganda smirch menghantam daerah pemukiman Kerson Serana pertahanan udara Rusia telah mencegat semua 10 roket Ukraina Saya ingin menekankan bahwa tidak ada unit pasukan Rusia di Kerson Rezim Kiev mengetahui dengan baik tentang hal ini Serangan itu sengaja ditunjukkan pada warga S.P.L.D.Kerson Sebagai pembalasan karena mendukung Federasi Rusia Kata Majan Igor di lansir Tribun Timur Secara total 168 pesawat Ukraina dan 125 helikopter 912 kendaraan udara tak berawak 309 sistem rudal anti-pesawat 3.134 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya dihancurkan Juga 385 sistem peluncuran roket ganda 1.542 artileri lapangan dan mortir Serta 2.983 unit khusus kendaraan militer dihancurkan selama operasi Dari Ukraina dilaporkan kementerian pertahanannya merilis 200 prajurit Kremlin di eliminir dalam 24 jam terakhir Hingga hari ke-83 total 27.900 tentara Rusia meninggal selama infansi sejak 24 Februari lalu 1 jet tempur, 2 helikopter, 7 kendaraan lapis baja dan 9 tron Rusia ditembak jatuh Di wilayah Donbass oleh pasukan Ukraina Total sudah 201 jet tempur, 167 helikopter, 1.235 tank dan kendaraan lapis baja Rusia dihancurkan oleh pejual Ukraina Juga 3.009 kendaraan operasional militer 13 kapal perang, 578 sistem artileri dan 2.109 transportasi militer dan 7 pelihban bakar militer Rusia hancur Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky terus menggalang dukungan internasional untuk bangga Rusia dari Ukraina 8.099 Dereka rosak Dereka rosak 7.30 Wow Hikora migikopter exatamente Ikaernya tidak Pot fits Trek Terima kasih telah menonton